Tadi sementara bertegosiasi, agar satu jam ke depan ibu Puan harus menandakanani. Masa asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia, Abdesi, merusak tembok hingga mencoba meruntuhkan pagar gedung DPR RI saat demo tadi. Polda Metro Jaya akan menyelidiki aksi anarkistis tersebut. Karyuto menduga masa aksi telah mempersiapkan peralatan untuk mericu. Salah satunya dengan membawa sejumlah alat seperti palu besi yang dipakai untuk merusak tembok pagar gedung DPR itu. Meski begitu, Karyuto mengaku, hingga kini pihaknya belum menangkap seorang terkait aksi perusahaan tersebut. Lebih jauh, Karyuto mengaku tak ada anggota kepolisian yang terluka saat mengawal aksi itu. Walaupun sempat dilempari botol hingga batu oleh masa. Sebelumnya masa demo asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia, Abdesi, melakukan tindakan anarkistis. Mereka merusak tembok pagar gedung DPR RI dengan palu besar. Akibatnya, tembok pagar itu rusak. Pukulan martil itu meninggalkan lubang cukup besar pada tembok. Keramik pada tembok pagar DPR pun akhirnya rusak hingga bolong. Setelah merusak pagar tersebut, pendemo itu terlihat tersenyum dengan rokok di bibirnya. Setelah itu, palu diambil oleh salah satu temannya. Temannya itu juga mengikutinya dengan memukulkan palu ke tembok pagar DPR masa juga sempat mencoba merobohkan pagar besi DPR dengan tali tambang. Namun hal itu gagal setelah seorang polisi memotong tali tambang tersebut. Terima kasih telah menonton!